Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa tumpukan sampah terlihat di beberapa titik di ruas jalan hingga di pasar tradisional Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bau busuk tak hanya mengganggu pengendara yang melintas, namun para pedagang dan pembeli di pasar juga terganggu. Sampah sejak hari raya lebaran tersebut belum diangkat oleh petugas kebersihan lantaran tak adanya TPA. Beginilah pemandangan sehari-hari yang menghiasi beberapa titik ruas jalan di Kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar. Sepanjang jalan terlihat tumpukan sampah yang menggunung hingga menutup separuh jalan. Kondisi seperti ini sudah cukup lama terjadi, terlebih lagi pasca hari lebaran lantaran tak adanya aktivitas petugas kebersihan yang mengangkut sampah tersebut. Warga yang membuang sampah di tumpukan tersebut justru menyebabkan sampah melubar hingga ke jalan. Selain di ruas jalan, tumpukan sampah juga terlihat di beberapa titik lokasi pasar tradisional. Salah satunya di pasar sentral Wonomulyo. Selain menggunung, di lokasi ini tumpukan sampah juga mengeluarkan aroma busuk. Selain pasar Wonomulyo, sampah menggunung juga terlihat di pasar sentral PK Bata, Kota Polewali Mandar. Kondisi sampah menggunung tak hanya dikeluhkan warga, namun para pedagang yang sehari-hari berjualan di sekitar lokasi tersebut. Bagaimana tidak, sampah tersebut bukan hanya mengeluarkan bau busuk, namun juga dikermuni lalat hingga belatung. Warga berharap pemerintah kabupaten bisa segera mengatasi persoalan sampah yang telah lama terjadi akibat tak adanya TPA. Dari Polewali Mandar, Pusersenal Ainews, melaporkan.